Presiden Joko Widodo akan berkurban sebanyak 68 ekor sapi pada Idul Adha 1445 Hijriah. Sapi kurban didistribusikan di setiap provinsi hingga ibu kota Nusantara. Beberapa jenis sapi yang akan dikurbankan oleh Presiden Joko Widodo, yakni Simental, peranakan Onggole, Brangus, sapi Bali, dan sapi jenis limosin. Dari 68 sapi, 38 ekor diantaranya akan didistribusikan ke setiap provinsi. Sementara sisanya akan didistribusikan ke lokasi berbeda, yakni Masjid Istiqlal dan IKN. Masing-masing satu sapi dan satu sapi dikurbankan di Masjid Lokasi Solat Idul Adha Presiden Jokowi. Kemudian sebanyak 27 ekor sapi diberikan untuk tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah provinsi Kalimantan Timur, serta Masjid dan Ponek Pesantren di sekitar IKN. Semuanya adalah semua provinsi mendapatkan satu, termasuk Koi KN, satu, dan beberapa arahan khusus Bapak Presiden. Mungkin termasuk beberapa nanti di Koi KN sesuai arahan beliau, kita tambahkan sapi termasuk juga sapi ketika beliau akan solat Idul Adha. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi, download Metro TV X10 sekarang.